Intro Henry N.C.T. dituduh lakukan perampasan budaya, apa artinya? Dengan begitu banyak pasangan mata menuju, penampilan selebritas memang syarat kritik. Gelombang komentar bernada kurang mengenakan itu sedang menuju ke Henry N.C.T. karena foto memperlihatkan gaya rambut tertentu. Idol kapop yang juga merupakan anggota waif ini biasanya dikenal karena membawa kegembiraan pada penggemar lewat lelucon jenaka. Namun, melansir laman Koreaboot Sabtu, tanggal 5 Desember tahun 2020. Serangkaian foto unggahan di Weibo baru-baru ini telah menyebabkan beberapa penggemar menuduhnya melakukan perampasan budaya. Dalam tiga potret tersebut, Henry berpose dengan rambut gimbal palsu berpadu ikat kepala bergaya rastafarian. Meski deretan foto itu telah dihapus dari halaman Weibonya segera setelah diunggah. Tindakan itu tak menghentikan gambar tersebut sampai ke publik. Dengan praduga Henry tak tahu mengapa wik tersebut dipandang sebagai perampasan budaya. Banyak penggemar berusaha memberitahunya tentang itu. Mereka bahkan sempat menyinggung bahwa perampasan budaya adalah hal biasa di antara banyak grup kapop entah disengaja atau tidak. Dan ingin membuatnya lebih ekstra hati-hati, serta menghormati budaya lain. Wik yang dipakai Henry adalah contoh sempurna dari apropiasi budaya. Yang saya maksud adalah Henry menyebut bagaimana ia bisa melepasnya sesuka hati. Sementara orang kulit hitam dengan locks maupun draps secara terbuka didiskriminasi dan tak bisa begitu saja mencabut rambut mereka tulis salah satu pengguna Twitter. Sementara kontroversi sudah terlanjur meluas Bluem ada keterangan resmi dari SM Entertainment terkait fotohen dari NCT. Menurut laporan Dewi UK, perampasan budaya dalam Kamus Oxford, yang memasukkan frasa tersebut ke dalam leksikon resmi pada 2017, mendefinisikannya sebagai adopsi yang tak diakui atau tak tepat dari adat istiadat, praktik ide, dan lain-lain. Dari satu orang atau masyarakat anggota lain dan biasanya orang atau kelompok masyarakat lebih dominan. Sederhananya, ini adalah ketika seseorang mengadopsi sesuatu dari budaya yang bukan miliknya sendiri, entah gaya rambut pakaian, cara berbicara, bahkan jenis olahraga. Namun, berdasarkan laman Every Daily Feminism, itu bukanlah keseluruhan cerita, tak seperti pertukaran budaya, di mana ada timbal balik apropriasi mengacu pada dinamika kekuatan tertentu. Narasinya mengarah pada anggota budaya dominan mengambil elemen dari budaya orang yang secara sistematis ditindas kelompok dominan itu. Berasal dari tulisan sosiolog pada 1990-an, penggunaannya pertama kali tampak diadopsi masyarakat adat dari negara-negara yang tercemar sejarah penjajahan, seperti Kanada, Australia, dan Amerika Serikat, kata The Tablet. Lalu, apakah ada yang salah? Seringkali tak masalah untuk mengambil aspek budaya lain, kata penulis Quartz Jenny Evans apakah itu memakai espadrilles atau membuat kopi dengan mesin espresso Italia. Masalah muncul ketika seseorang mengambil sesuatu dari budaya lain yang kurang dominan dengan cara dianggap tak diinginkan dan menyinggung anggota budaya tersebut. Intinya adalah bahwa kelompok yang lebih terpinggirkan tak dapat bersuara. Sementara, warisan mereka disebarkan oleh seseorang dalam posisi lebih istimewa untuk kesenangan atau mode, maupun mungkin karena ketidaktahuan tentang budaya itu. Sementara, warisan mereka disebabkan oleh seseorang dalam posisi lebih istimewa untuk kesenangan dan menyinggung anggota budaya itu. Sementara, warisan mereka disebabkan oleh seseorang dalam posisi lebih istimewa untuk kesenangan dan menyinggung anggota budaya tersebut.